Halo teman-teman kembali lagi bersama saya dan kali ini saya akan memberikan sebuah video tutorial singkat bagaimana cara mengatasi invidia control panel yang tidak ada ketika kalian klik kanan, contohnya seperti ini ya ini invidia control panelnya misalnya kalian gak liat gitu tapi kalian kalau misalnya gak ngeliat, kesatu kalian gak pake VGA invidia atau mungkin yang kedua adalah ya kalian berarti ada service yang mati atau mungkin yang gak jalan gitu nah sebenernya kalian bisa buka aja ke service.msc atau mungkin kalian mau buka msconfig juga bisa gitu tapi disini saya akan menggunakan msconfig ya, disini kita akan klik tombol Windows aja atau cari atau mungkin ya klik tombol Windows ini Windows 7, 8 atau mungkin 10 bisa aja gitu dan disini kita akan ketik msconfig ya, msconfig atau sistem configuration dan kita akan klik saja enter atau mungkin tekan enter atau mungkin belum mau dipukul enternya juga silahkan ya dan disini kita akan ke services ya dan disini kita checklist dulu yang hide on microsoft service ya dan disini kita akan lihat ya, disini ada invidia lokal system, pokoknya yang invidia ini semuanya kalian pastiin checklist aja ya ini invidia semuanya checklist dan kalau misalnya ada intel juga checklist aja ya disini invidianya kalian checklist ya kan, setelah itu kalian apply, kalian restart komputernya atau mungkin laptopnya atau PC-nya terserah deh ya nah kita oke ya, dan kalau misalnya kalian mau menggunakan yang kedua ya dengan service, dengan services.msc sama aja sebenarnya, disini kita akan ketik ya services.msc sebenarnya itu msc sih harusnya, kalian di window air ya kan, window air terus kalian ketik service.msc karena disini saya menggunakan windows 10, disini saya nggak harus pakai run ya, disini saya pakai ini aja service ya, tuh nanti langsung keluar disini ya dan disini kita akan scroll down saja, dan disini kita akan cari yang awalnya n, karena invidia gitu ya dan disini kita akan cari yang n, mana sih n, n mana sih, nggak ada ya nah ini invidia ya, invidia ini pokoknya semuanya kalian pastiin aja nyala atau mungkin running dan kalau misalnya disini mati atau mungkin nggak nyala, kalian properties aja, dan disini kalian ininya pilihnya yang automatic ya, automatic dan start ya kalau misalnya kalian mau gitu, dan karena disini saya tidak mau melakukan perubahan dan saya hanya memberikan tutorial jadi disini saya akan cancel saja ya, dan disini kalian nyalain saja semuanya, baik itu mau dari service atau mungkin dari msconfig sama-sama aja jadi cukup segitu doang video tutorialnya, setelah itu kalian juga bisa melihat yang invidia control panelnya jadi jangan lupa untuk like, share, dan subscribe, saya Pertibiasa, nama saya Gadaw Tutora Bekasiat, dan saya hampir lupa nih ya dan cara ini juga bisa digunakan untuk G4 Experience yang minta restart atau try restarting G4 Experience atau apapun dan ya, kalian coba aja deh cara ini, baik itu dari service atau mungkin msconfig sama-sama aja jadi cukup segitu doang video tutorialnya, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe seperti biasa, nama saya Gadaw Tutora Bekasiat, dan thanks for watching, bye bye